Hai ipa tulang Pada anggota tubuh bagian tangan 6 jenis tulang yaitu jenis tulang lengan, atas atau humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pangkal telapak tangan atau karpal, tulang ruas jari atau falang, dan tulang telapak tangan atau metakarpal Apabila dihitung jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang Secara umum ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh yaitu sebagai 1. Memberikan bentuk pada tubuh dan menompang tubuh kita 2. Melindungi organ dalam misalnya tulang rusuk, melindungi jantung dan paru-paru, tulang tangkorak, melindungi otak 3. Tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang 4. Pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, femur, dan tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah Sel darah dibentuk di bagian sum-sum tulang yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat Membran itu disebut periosteum, pada periosteum terdapat pembulu-pembulu darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak Atau disebut juga tulang keras yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat Tulang kompak mengandung sel-sel tulang pembulu-pembulu darah, zat kapur, dan fosfor Serta serabut elastis, kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor Sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh, atau patah Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sum-sum Sum-sum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung diantara tulang spons Sedangkan sum-sum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak Pada orang sehat, sum-sum tulang Itu tadi adalah jenis-jenis tulang dan ada fungsi tulang juga yaitu memberikan bentuk tubuh, melindungi organ dalam, tempat menempelnya otot Dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!